Sak, emangnya harus kita menyambung hubungan sama keturunan Rasulullah? Bukannya yang cinta Al-Bet cuma golongan Ravidoh yang benci sahabat aja. Justru cinta sama keturunan baginda Muhammad SAW harus jadi identitas kita sebagai umat muslim. Bahkan, 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 sesama keturunan Rasulullah juga harus mencintai. Bukan hanya milik satu kelompok aja, ding. Dalam hadis wahih, sahabat tercinta Abu Bakar As-Siddiq berkata, Demi zat yang aku berada dalam genggamannya, sungguh mencintai, menjalin hubungan kepada keluarganya atau keturunannya Rasulullah SAW lebih kucintai dibandingkan menjalin hubungan kepada keluarga ku sendiri. Bahkan ya, di akhir hayatnya, si Abu Bakar As-Siddiq berkata, perhatikanlah Nabi Muhammad SAW pada ahlul bednya. Nah, di Al-Quran juga ada, ding. Allah SWT yang memperintahkan sendiri. Di dalam surat Ashura'ni, ayat 23, katakanlah Nabi Muhammad SAW, Aku tidak meminta imbalan apapun dari kalian, kecuali kecintaan kepada kerabatku. Jadi, kita mencintai para sahabat, keluarga, dan keturunannya, itu bukti kita cinta kepada Nabi ya, Sa? Iya, bahkan kalau kita ngeliat, ada keturunannya Rasulullah SAW yang bermaksiat atau nyeleneh, maka tugas kita nasihatin. Sebagaimana kita nasihatin anak kita sendiri. Bahkan lebih dari itu, karena kecintaan kita pada baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis sahih, baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Aku meninggalkan pada kalian, umatnya Nabi Muhammad SAW, dua perkara yang agung. Yang mana jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu, Sa? Kitab Allah, kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, dan keturunan Nabi Muhammad SAW. Paling mencintai karena Allah. Bisa tanya dan konsultasi masalah apapun ditanya Ustadz di Pondok Sanat. Yuk daftar. Cuma 15 ribu per bulan.